Intro Pemirsa terima kasih Pian Masih bersama kami, berita selanjutnya menghabarakan DPRD Banjarmasin memperingati maulid Nabi Muhammad SAW di ruang paripurna DPRD Banjarmasin Kegiatan ini keadaannya dihadiri keluarga anggota Dewan Tapi hadir pula Wakil Wali Kota Banjarmasin bersama Forkopimda Banjarmasin Di kesempatan ini Dewan Banjarmasin juga memberikan tali asih kepada sejumlah anak panti asuhan DPRD Banjarmasin memperingati maulid Nabi Muhammad SAW di ruang paripurna DPRD Banjarmasin Can Lambung Mangkurat Banjarmasin Tengah, besokan Rabu 27 Oktober 2021 Kegiatan ini keadaannya dihadiri keluarga anggota Dewan Tapi hadir pula Wakil Wali Kota Banjarmasin Aripinur bersama Forkopimda Banjarmasin Di kesempatan ini Dewan Banjarmasin memberikan tali asih kepada sejumlah anak panti asuhan Haji Muhammad Paddianur dalam tausiyahnya menyatakan Pada bulan ini adalah bulan yang penuh dengan kebahagiaan, penuh hikmah, dan momentum Untuk terus meningkatkan ibadah kepada Allah SWT Dikarenakan pada bulan Rabiul Awal ini atau yang sering disebut dengan bulan maulid Telah lahir ke dunia seorang utusan Allah, ialah Nabi Muhammad SAW Momentum inilah bagi kita untuk meneladani ahlak yang dimiliki Rasulullah SAW Wan meneladani juga mengikuti yang telah diperintahkan Rasulullah SAW Adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Ketua DPD Banjarmasin Hariwijaya berharap Perayaan maulid ini menjadi momen untuk meneladani sifat Rasulullah Buat mempererakkan tali istirahmi Dewan Banjarmasin Forkopimda Wan Pemko Banjarmasin Buat mempererakkan tali istirahmi Dewan